Tidak ingin wajahnya dilihat publik, saksi wanita yang keluar dari ruang penyidik KPK di Mapolda Jambi pada selasa siang menutup rapat wajahnya dengan jilbap ping yang dipakainya. Sambil berlangkah cepat dikawal seorang wanita lainnya, saksi tersebut tidak merespon sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media. Saksi wanita misterius ini masuk ke dalam mobil Kijang Innova Silver yang di dalamnya telah menunggu seorang sopir menggunakan seragam ASN Polda Jambi. Terima kasih telah menonton! Selain itu, seorang pria yang diketahui bernama Edi Zulkarnain juga tampak keluar dari penyidik KPK. Namun pria ini membantah kalau dirinya diperiksa KPK. Sayangnya, Edi Zulkarnain juga tidak menanggapi sejumlah pertanyaan awak media yang meminta penjelasan kenapa dirinya berada di ruang penyidik KPK. Edi juga bergegas pergi meninggalkan awak media ditemani salah satu anggota polisi berseragam yang kemudian masuk ke mobil Fortuner Putih. Terima kasih telah menonton! 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 Selang 15 menit usai kedua saksi keluar, tim KPK tampak keluar sambil mengangkut semua berkas-berkas pemeriksaan. Dari informasi yang beredar, penyidik merubah jadwal pemeriksaan karena hari Rabu merupakan tanggal merah. Diprediksi pemeriksaan para saksi akan kembali dilanjutkan pada Kamis 4 April 2019. Doli Maulana, Cambi TV